Kita ke informasi lain, lebih dari 200 pelaku UMKM berpartisipasi dalam ajang pameran cerita Nusantara 2024. Pameran ekosistem UMKM dan wirausaha terbesar di Indonesia itu digelar untuk membantu pelaku UMKM menembus rantai pasok global. Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop kembali menggelar pameran ekosistem UMKM dan wirausaha terbesar di Indonesia, yakni Cerita Nusantara 2024. Acara yang digelar pada 27 hingga 29 September 2024 ini mengusul tema dari Indonesia untuk dunia. Menteri Kooperasi dan UKM, Teten Mas Duki mengungkapkan Cerita Nusantara merupakan ajang yang menjadi kunci bagi UMKM untuk meningkatkan peran produk lokal dalam rantai pasok global. Ajang yang telah digelar dua tahun berturut-turut ini diharapkan dapat menjadi agenda internasional. Cerita Nusantara membawa misi besar untuk memperkuat posisi produk UMKM Indonesia di pasar global. Acara ini diikuti oleh 200 pelaku UMKM dari berbagai sektor, seperti fashion, beauty and wellness, kria, wastra, hingga kuliner. Para peserta pameran mengaku senang karena bisa mempromosikan produk hasil karya mereka secara gratis, sekaligus menambah jejaring untuk memperluas pasar. Sejauh ini memang Alhamdulillahnya Cerita Nusantara banyak pengunjungnya juga dan areanya kebetulan kita dapat lumayan strategis juga lokasinya gitu. Dari tadi juga banyak yang ngeliat dan ada juga yang banyak juga yang transaksi gitu. Gimana tanggapannya dengan ada acara dari Kemenko UMKM ini? Acara Cerita Nusantara dari Kemenko UMKM ini luar biasa sekali konsepnya, khususnya untuk kami para pelaku UMKM, apalagi yang sayang. Baru banget mulai diberikan lokasi dan juga display dan juga media seperti ini dari Kemenko UMKM itu sangat amat berharga bagi kami para pelaku UMKM. Usaha dan pengrajin tentu sangat berbahagia sekali, karena ini adalah sebuah wadah yang disediakan oleh pemerintah, utama Kementerian. Supaya kita bisa mencurahkan semua ide-ide kita, kreativitas kita, untuk bisa kita telurkan ke masyarakat Indonesia dan juga untuk dunia. Jadi ini salah satu program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Indonesia memiliki target rasio kewirausahaan sebesar 8% yang harus dicapai dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Oleh karena itu, Kemenko UMKM terus mendukung para pelaku usaha dengan menyediakan akses ke pasar, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melahirkan para wirausahawan yang inovatif dan siap bersaing di era digital dan global.